Assalamualaikum, Mila disini and welcome back to my youtube channel Hai semuanya, apa kabar? Semoga kalian sehat selalu ya Buat kalian yang baru pertama kali datang di channel youtube aku, aku ucapkan selamat datang Dan buat kalian yang sudah subscribe, aku ucapkan terima kasih banyak Semoga video-video dalam channel youtubeku ini bisa memberikan manfaat buat kalian ya Seperti yang kalian ketahui, bahwa video-video aku ini banyak banget membahas tentang skincare MS Glow Ya bagi kalian yang sekarang akan atau sedang menggunakan skincare MS Glow Dan mengalami masalah-masalah seputar kulit kalian saat awal pemakaian Atau saat mungkin setelah beberapa bulan pemakaian, kalian mengalami masalah-masalah pada kulit wajah kalian Ya kalian mungkin bisa menonton beberapa video-video aku yang membahas tentang skincare MS Glow Yang kalian bisa lihat dalam playlistku ini tentang skincare MS Glow Seperti yang kalian lihat pada judul video ini, dimana aku akan membahas masalah yang banyak banget ditanyakan kepada aku Baik di kolom komentar maupun di DM Instagram Nah aku akan perlihatkan ini salah satu pertanyaan di DM Instagram aku yang datang dari Juhairia Assalamualaikum Kak, aku mau tanya Aku pakai skincare MS Glow paket whitening Karena kulitku itu normal dan kering Tapi pemakaian yang ketiga hari, kulitku malah mengelupas dan perih Nah itu gimana ya Kak? Gak cocok atau salah pemakaiannya? Nah itu adalah salah satu pertanyaan dari banyak pertanyaan yang hampir mirip Jadi berdasarkan pertanyaan itu yang mungkin banyak dari kalian yang juga mengalaminya Aku membuat video ini untuk menjawab pertanyaan yang mungkin muncul di benak kalian Tentang masalah yang kalian alami ini, bagaimana solusinya? Apa sih penyebabnya? Cara mengatasinya tuh bagaimana? Nah akan aku bahas lengkap pada video ini Jadi buat kalian yang sudah menggunakan MS Glow Jangan di skip video ini Silahkan nonton video ini sampai habis Semoga kalian bisa mengambil informasi yang bermanfaat Dan bisa kalian terapkan Dan semoga informasi ini bisa berguna untuk kulit wajah kalian saat kalian menggunakan skincare MS Glow Oke tanpa berlama-lama lagi, ini dia penjelasannya untuk kalian Yang pertama, kenapa wajah jadi mengelupas dan perih? Nah bagi kalian yang memiliki jenis kulit kering Kalian pada awal pemakaian perlu berhati-hati saat pengaplikasiannya Karena ada banyak hal yang bisa menyebabkan kulit anda itu menjadi mengelupas dan terasa perih Bahkan bisa sampai menimbulkan reaksi alergi atau iritasi di wajah kalian Tapi sebenarnya saat wajah mengalami pengelupasan Itu sebenarnya reaksi yang bagus Namun ketika reaksi pengelupasan dibarengi dengan rasa perih sampai kemerahan di wajah Nah itu yang kalian perlu hati-hati Pada skincare MS Glow itu mengandung banyak banget bahan-bahan aktif Yang akan membuat kulit wajah mengalami pengelupasan Karena terjadi pengangkatan sel-sel kulit mati Sehingga kulit wajah kita itu akan beregenerasi dari wajah yang misalnya kulitnya kusat akan menjadi lebih cerah Kandungan-kandungan tersebut ketika kita menggunakannya secara berlebihan dan tidak tepat Cara pemakaiannya salah, dosisnya juga bersalah untuk kita aplikasikan di wajah Maka pengelupasan yang terjadi di wajah akan menjadi tidak semestinya atau tidak normal Timbulah reaksi-reaksi seperti kemerahan dan rasa perih Akibat pengelupasan yang terjadi secara terus menerus dan tidak terkontrol Misalnya ketika kalian berlebihan saat pengaplikasiannya Bisa juga karena kandungan-kandungan skincare tersebut ada yang tidak cocok dengan kulit wajah kalian Dimana kandungan-kandungan tersebut memang tidak sebaiknya digunakan untuk jenis kulit wajah kering Nah kita masuk ke pembahasan kedua Salah pilih paket atau salah pemakaian Ketika kalian salah pilih paket atau salah pilih produk skincare Maka itu akan berakibat fatal juga di wajah Selanjutnya apabila kalian salah dalam pemakaiannya juga Wajah kalian pun akan mengalami iritasi-iritasi tersebut Nah untuk kalian pemilih kulit kering Saat memilih atau ingin membeli paket MS-GO Kalian itu harus perhatikan kandungan dan fungsi dari produk MS-GO yang akan kalian beli Sangat aku sarankan kepada kalian yang memiliki jenis kulit kering Untuk menghindari menggunakan paket acne Kalian bisa memilih antara paket whitening, paket luminous, atau paket ultimate Nah kemudian dari ketiga paket ini lihat kandungannya Jadi buat kalian pemilih kulit kering Ada beberapa kandungan yang harus kalian hindari Pertama adalah hak kandungan alkohol Nah kandungan alkohol ini kebanyakan ada pada produk-produk skincare yang berjenis toner Jadi saran aku untuk kalian saat memilih paket Kalian bisa beli toner dari merek skincare lain yang non-alkohol Banyak kok skincare-skincare yang ada di pasaran Yang harganya cukup terjakau dan cukup aman juga untuk kalian yang berjenis kulit kering Kandungan selanjutnya yang harus kalian hindari adalah fragrance atau wewangian Karena kandungan ini sangat rentan untuk membuat kulit kita iritasi Apalagi kalian yang berjenis kulit kering dan cukup sensitif Nah wewangian atau fragrance ini ada di produk MS Glow khususnya di facial washnya Kalian lihat facial wash dari MS Glow itu wanginya sangat tarum Ya itu memang bagus sih dan cukup aman untuk berada pada produk-produk skincare Namun khusus kalian yang berjenis kulit kering Kalian boleh menggunakan facial wash ini Tapi jangan digunakan dua kali sehari Misalnya pagi dan malam hari Kalian cukup gunakan di satu waktu aja Misalnya di pagi hari atau di malam hari Saat memakainya kalian cukup diolesi cukup setengah gini Jangan digunakan banyak-banyak ya Karena kalau kalian menggunakan facial wash MS Glow yang mengandung fragrance itu banyak di wajah kalian Maka kulit wajah kalian akan terasa kayak ketarik dan membuat kalian tidak nyaman Coba deh kalian yang kulit wajah kering saat pertama kali pakai facial wash dari MS Glow Apa yang kalian merasakan? Apakah kalian merasa keset gitu wajahnya? Kayak ketarik atau merasa aman-aman aja atau biasa aja? Kalau kalian merasa biasa aja berarti ya memang kalian cocok menggunakan produk dari MS Glow khususnya facial wash itu Tapi kalau kalian merasa kayak ketarik wajahnya dan keset gitu Cukup gunakannya sedikit aja dan cuma di satu waktu aja Lalu kandungan lain yang harus kalian hindari adalah Kandungan glikolitasin Nah kandungan glikolitasin ini ada juga pada toner MS Glow Bukan toner acne ya Tapi memang toner yang ada pada paket whitening, paket luminos, paket ultimate Mungkin kalian yang sudah familiar dengan glikolitasin ini Merasa bahwa kok bisa glikolitasin gue harus dihindari? Padahal glikolitasin ini merupakan kandungan yang cukup bagus untuk kulit kita Dimana fungsinya adalah untuk mengurangi dan membersihkan pori-pori kita Yang tersumbat akibat kotoran-kotoran atau komedo-komedo Sehingga kulit wajah kita itu akan semakin bersih Namun untuk kulit wajah yang kering sebaiknya menghindari produk ini Boleh kalian pakai tapi ya seperti facial wash tadi Kalian jangan memakainya dua kali sehari Cukup di pagi hari atau malam hari Kandungan selanjutnya adalah salicylic acid Nah salicylic acid ini pantang banget untuk digunakan di kulit kering Karena sebaiknya salicylic acid itu digunakan pada orang yang berjenis kulit berminyak Walaupun manfaat dari kandungan-kandungan itu sangat bagus Tapi ketika diaplikasikan di kulit wajah yang kering Malah akan membuat kulit wajah kita itu semakin kering Dan timbulah reaksi pengelupasan Bukan karena akan meregenerasi kulit Tapi itu efek samping dari kandungan tersebut Yang salah pengaplikasiannya di kulit wajah kita Karena fungsi dari salicylic acid itu Salah satunya adalah untuk mengangkat minyak berlemih pada wajah Kalau kita gunakan pada kulit yang kering Maka itu akan membuat kulit wajah kita menjadi sangat kering Lebih tambah kering dan rentan iritasi Serta timbulah reaksi kayak pengelupasan atau kita akan mengalami rasa perih di wajah Mungkin banyak dari kalian yang timbul pertanyaan Terus bagaimana kalau kita mengalami masalah jerawat pada kulit wajah Banyak banget yang mengatakan bahwa Baiknya menggunakan produk-produk yang mengandung salicylic acid Untuk wajah yang sedang berjerawat kan Kalau untuk masalah seperti ini Mungkin kalian bisa menggunakan produk yang mengandung salicylic acid Tapi hanya satu produknya aja yang kalian gunakan Jangan kalian menggunakan paket acne secara keseluruhan Misalnya kalian menggunakan serum acne Lalu kalian tambah dengan pot treatmentnya Atau produk-produk MSG lain yang mengandung salicylic acid Hanya untuk memberantas jerawat yang ada pada kulit kalian Yang ada malah jerawat-jerawat yang ada pada kulit wajah kalian itu Akan semakin meradang dan bertambah banyak Dan kulit wajah kalian juga itu akan rentan banget Mengalami iritasi seperti kemerahan, mengelupas, dan terasa perih Jadi aku saranin ke kalian untuk lebih baik kalian Tidak menggunakan produk dari MSG yang mengandung salicylic acid Kalian bisa menggantinya dengan produk lain yang mengandung bahan bukan salicylic acid Salah satu contohnya adalah produk ini Taraaa! Ini adalah Deep Treatment Essence Jadi produk ini khusus bagi kalian yang memiliki kulit wajah kering Aku saranin kalian lebih baik gunain ini untuk memberantas jerawat kalian Ini udah pernah aku review pada video aku yang ini Tentang Deep Treatment Essence Kebalikannya dengan aku, kalau aku jenis kulitnya berminyak Aku kurang cocok untuk menggunakan Deep Treatment Essence Karena kandungan yang ada pada produk ini Malah akan membuat kulit wajahku yang jenisnya berminyak akan semakin berminyak Dan akan membuat jerawat-jerawatku itu malah tambah enteng aja di wajah Nah tapi buat kalian yang memiliki jenis kulit wajah kering Aku saranin kalian bisa pakai ini Deep Treatment Essence dari MS Glow Dengan cara kalian gunakan ini seperti toner Jadi setelah kalian membasuh wajah kalian menggunakan facial wash Kalian bisa tap-tap ini sedikit menggunakan kapas Atau bisa langsung kalian letakkan di tangan dan tinggal ditepuk-tepukkan aja di wajah Lalu diamkan kalau misalnya masih di jerawatan Mending fokus aja dulu untuk menghilangkan jerawatnya Lalu kalau sudah hilang jerawatnya, sudah kempes Kalian bisa kembali lagi pakai serum Misalnya serum luminous atau serum whitening Atau bisa pakai krim malam lagi Atau mungkin kalian bisa salam-salam Misalnya malam ini kalian pakai produk DTE ini Lalu besok malamnya kalian pakai krim malam dari MS Glow yang paket whitening Atau paket luminous atau paket ultimate ya tersalah kalian Dan yang penting jangan paket acne ya Dan terakhir, kandungan yang harus kalian hindari adalah retinol atau retinoid Kandungan ini ada pada krim malam paket ultimate dari MS Glow Nah kandungan retinol ini sangat bagus digunakan untuk kulit-kulit yang sudah mengalami tanda-tanda penuaan Dimana kandungan retinol ini akan membantu meregenerasi kulit Dan menyamarkan keriput-keripul atau kerupan-kerupan halus yang ada pada wajah Namun untuk kalian yang memiliki kulit kering Sepertinya kandungan retinol ini juga tidak bersahabat dengan kulit kalian Karena akan membuat kulit wajah kalian itu akan semakin mengkering Dan sangat rentan untuk mengalami iritasi Jadi buat kalian, para pemilik jenis kulit kering Perhatikan baik-baik kandungan-kandungan yang telah aku sebutkan tadi Kalian lihat kembali di produk skincare yang sedang kalian gunakan Apakah ada kandungan tersebut atau tidak Jadi kalian jangan sampai salah pilih paket dan salah pilih produk skincare ya Semoga informasi yang aku sampaikan ke kalian ini bisa bermanfaat buat kalian Kalau ada hal-hal yang ingin kalian tanyakan Yang kalian ingin aku bahas di video selanjutnya Kalian bisa tanyakan di kolom komentar Atau bisa kalian DM di Instagram aku At Mila underscore Panigoro Jangan lupa untuk di follow ya Karena aku akan balas pertanyaan kalian Bagi kalian yang follow Instagram aku Biar kita bisa temenan juga di Instagram Bagi kalian yang suka dengan video ini Jangan lupa untuk tekan tombol like-nya Kepada teman-teman kalian jika kalian rasa informasi ini bermanfaat Oh ya jangan lupa juga untuk tekan tombol subscribe Agar kalian dapat notifikasi saat aku upload video terbaru Oke terima kasih telah menonton video ini Sampai jumpa di video-video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye Bye Bye